Bikin merinding dari dulu sampai sekarang, bahkan kalau dedek mampu Jogohi biru-biruan, entah saya apa saya juga gak tau Setelah itu dedek menang audisi, sampai sekarang dedek jadi orang yang terkenal Sebuah pembahasan mengenai bayi ajaib yang lahir di tanah Pasundan Di saat kelahiran dari Lesti Kejora 23 tahun yang silam Ternyata kembali diungkit oleh warga masyarakat kampung Babakan Desa Pamoyanan di Anjur Selatan Banyaknya pengakuan dari warga masyarakat yang menyebutkan Lesti Kejora adalah bayi ajaib Dengan kemerduan suaranya kembali viral pada hari ini Lantas bagaimanakah ulasannya? Inilah fitur Nick News Update kali ini Sebuah akun di laman media sosial yang membahas asal-usul dari Lesti Kejora Dengan sederetan pernyataan dengan warga yang berdiam di kampung Babakan Desa Pamoyanan di Anjur Selatan Membuat orang-orang yang menyaksikannya merinding seketika Desa yang indah tempat kelahiran dari pedangdut Lesti Kejora itu Ternyata menyimpan sejuta misteri yang baru terungkap pada hari ini Mulai dari kelahiran dari Lesti Kejora Suara merdu yang dimiliki oleh Lesti Kejora Sampai dengan ketenarannya saat ini Telah diungkap dalam misteri situs Gunung 7 yang keramat tersebut Benarkah Lesti Kejora bayi ajaib yang terlahir saat itu? Berikut penjelasan lengkapnya Lesti Kejora diketahui bernama lengkap Lestiani Andrayani Lahir di Bandung pada tanggal 5 Agustus 1999 Di masa kecilnya Lesti Kejora sudah dibawa ke kampung Babakan Desa Pamoyanan Cianjur Selatan Disinilah Lesti Kejora dibesarkan Namun menurut pengakuan dari sebagian warga masyarakat di saat itu Memang terjadi keanehan di Tebing Gunung Angka 7 Yang persis berada di lokasi kediaman dari Lesti Kejora di kampung Babakan Terjadinya longsor bersamaan dengan hujan yang deras sampai subuh dini hari Sehingga di pagi harinya ketika warga masyarakat menyaksikan sebuah tebing Yang telah terukir dengan Angka 7 Mulai dari saat itulah situs Gunung 7 ini dikeramatkan bagi sebagian warga kampung tersebut Bukan saja Lesti Kejora yang dianggap ajaib oleh sebagian warga masyarakat saat itu Namun ternyata desa ini juga desa yang sangat luar biasa Dengan sederetan sejarah yang berada di dalamnya Menepak tilas kampung dari Lesti Kejora Menurut Naskah Kuno Wangsa Kerta Wilayah Kerajaan Sunda mencakup dari wilayah Bogor sekarang Sampai ke Provinsi Lampung saat itu Melalui pernikahan antara keluarga Kerajaan Sunda dan Lampung Lampung dipisahkan dari bagian lain Kerajaan Sunda oleh Selat Sunda Sebelum berdirinya sebagai Kerajaan yang mandiri Sunda merupakan bawahan Tarumanegara Raja Tarumanegara yang terakhir adalah Sri Maharaja Lingga Warman Ad Mahari Wangsa Panunggalan Tirta Bumi Memerintahannya selama 3 tahun 666-669 Masehi Tarusbawa juga menginginkan melanjutkan Kerajaan Tarumanegara Dan selanjutnya memindahkan kekuasaannya ke Sunda Di hulu Sungai Cipakan Cilan Di mana di daerah tersebut Sungai Ciliwung Dan Sungai Cisadane Berdekatan dan berjajar dekat Bogor saat ini Sedangkan Tarumanegara diubah menjadi bawahannya Beliau dinobatkan sebagai Raja Sunda Pada hari Raditepon 9 Sukla Paksa Bulan Yitsa tahun 519 Saka Kira-kira 18 Mei 669 Masehi Sunda dan Galuh ini berbatasan Dengan batas kerajaannya yaitu Sungai Citarum Sunda di sebelah barat Galuh di sebelah timur Menurut Kitab Carita Parahiangan Ibu kota kerajaan Sunda mula-mula di Galuh Kemudian menurut Prasasti Sang Hiang Tapak yang ditemukan di tepi Sungai Cicati Cibadak Sukabumi Isi dari Prasasti itu tentang pembuatan daerah terlarang di Sungai itu Tujuannya mungkin untuk menjaga kelestarian lingkungan Siapa yang berani melanggar larangan itu Ia akan dikutuk oleh Dewa-Dewa Kerajaan Sunda beribu kota di Parahiangan Sunda Begitulah sekilas hebatnya kisah dari tanah kelahiran Lesti Kejora ini Sehingga banyak dari warga masyarakat yang telah menghubung-hubungkan Beberapa kejadian tersebut dengan Lesti Kejora saat ini Mulai dari suara merdunya Yang telah dipercaya oleh warga masyarakat sekitar Sebagai titisan dari Dewi Raja Sri Jaya Bupati Yang menurut legendanya saat itu memiliki suara yang sangat indah dan merdu Sehingga setiap orang-orang yang mendengarkannya Akan terlena dan kesurupan seketika Dan kejadian mistis ini telah terjadi juga kepada Lesti Kejora Beberapa tahun yang silam Ketika dirinya melantunkan tembang Sunda yang berjudul Bangbang Hideo Mengalami hal yang sama juga Banyak dari warga masyarakat yang kesurupan saat itu Maka dengan ini banyak dari warga masyarakat tersebut yang beranggapan bahwa Sanya Lesti Kejora adalah titisan dari Dewi Sri Raja Jaya Bupati yang terkenal Yang memiliki ilmu supernatural Ketika menarik asal-usul dari Lesti Kejora Ternyata memiliki garis keturunan dari tanah Raja Pasundan Walaupun sangat jauh dan masih diragukan kebenarannya Namun ketika melihat fenomena Lesti Kejora saat bernyanyi Sangat sama dari kisah Dewi Sri Raja Jaya Bupati Disinilah kunci kebenarannya Bahkan bukan itu saja Pembahasan masih berlanjut seputar kejadian yang dialami oleh warga sekitar Ketika sebuah situs yang dikeramatkan bagi warga masyarakat Mengalami hal yang mistik dan aneh Sehingga tidak sedikit juga warga yang kembali menghubung-hubungkan Kejadian tersebut dengan kelahiran dari Lesti Kejora saat itu 23 tahun sudah berjalan dari hari itu Anak ajaib Lesti Kejora sudah menjelma menjadi seorang Dewi Dan bidadari yang cantik jelita Jika cerita yang dikisahkan tersebut benar adanya Maka apa yang sedang kita saksikan saat ini Begitu fenomenalnya Lesti Kejora yang sudah dapat dipastikan benar adanya Lesti Kejora adalah garis keturunan Raja dari Tanah Pasundan Dan titisan dari Dewi Sri Raja Jaya Bupati yang sangat terkenal Memiliki suara yang sangat merdu itu Wallahu'alam bisawab Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Fitnik News Update selanjutnya Salam, terima kasih Selamat menikmati